Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, saat ini saya berada di kota Makassar di kota Lumpur hari ini kita akan melihat bagaimana situasi besar hutan pada siang hari ini ini adalah tempatan kasar yang paling teramai di kota Makassar dan di sini adalah 1 kursi jadi banyak kemudian dari luar Makassar belanjanya di sini baik Nasional Setenggar maupun dari KF dan lain atau Sulawesi Barat oke, untuk itu itu diterus bisa saya dalam berkaitan iya, jadi teman-teman kebetulan hari ini saya berada di Pasar Butung ya saya akan berbicara sedikit tentang sejarah daripada Pasar Butung di kota Makassar ini oh iya teman-teman perlu diketahui teman-teman bahwa Pasar Butung ini adalah pasar tradisional modern dan merupakan pasar tertua dan terbesar di Indonesia timur teman-teman jadi pasar butung ini dulunya bernama Pasar Boe Toeng ya jadi namanya itu Pasar Boe Toeng dinamakan demikian karena memang penduduknya didominasi oleh orang Butung jadi penyebutan nama Boe Toeng itu itu menjadi kata Butung dan konon penduduknya itu didominasi oleh ya atau yang berasal dari Butung dan merupakan merupakan imbas hasil kesepakatan Perjanjian Bungaya tahun 1660an lah seperti itu jadi teman-teman dalam sejarahnya dulu pasar ini adalah pasar tradisional yang menjual hasil kebun warga mulai dari sayuran kemudian buah-buahan dan kebutuhan lainnya teman-teman kemudian pasar ini juga dirintis oleh seorang calon wali kota Makassar ini yang berkebangsaan Belanda bernama Z.E. Dambrick ini yang sekaligus merintis peraturan zonasi Bowen von Ferrodening For D.G.M.N.T. Makassar serta juga membangun gedung sekolah rumah ibadah dan gedung DKM atau Dewan Kesenian Makassar jadi teman-teman meskipun dia menyandang sebagai pusat kursir tertua namun kalau kita lihat dari tampak bangunannya ini nampaknya kokoh dan megah makanya dikatakan bahwa tradisional modern dan memang sudah beberapa kali mengalami renovasi jadi memang pasar ini sudah dibangun ratusan tahun yang lalu kemudian pasar ini juga dilengkapi dengan eskalator jadi teman-teman kalau kita datang ke kota Makassar biasanya yang belanja di sini di pasar Butung ini adalah orang-orang yang datang dari luar kota Makassar seperti Sulawis Tenggara Kemudian Sulawesi Barat Puluh Humba dan lain-lain seperti itu teman-teman ya begitulah sedikit sejarah yang apa ya pengetahuan tentang sedikit tentang sejarah daripada pasar Butung ini teman-teman seperti itu ya selanjutnya kita menikmati atau kita melihat-lihat kondisi suasana daripada pasar Butung pada siang hari ini oke teman-teman saya sekarang berada di lantai 3 pasar Butung kebetulan jam sekarang adalah jam 11 siang tampaknya di atas ini banyak gerai yang tutup ya seperti itu atau belum buka dan memang kita disini didominasi oleh penjualan aksesoris dan pakaian disini jadi kebanyakan di pasar Butung itu menjual grosiran seperti itu ya boleh dikata ini adalah pasar grosir terbesar di Indonesia Timur ya jadi bukan hanya tertua tapi juga terbesar seperti itu kawan-kawan dan saya berkeling-keling ini bersama keluarga ya sedikit hanya untuk melihat bagaimana suasana daripada pasar Butung siang hari ini seperti itu kawan-kawan ya beginilah suasananya jadi disampaikan sama teman-teman bahwa memang disini berbagai macam aneka macam pakaian ya mau batika mau gamis ya atau mau baju seragam atau yang lain-lainnya memang di pasar ini ya cukup tersedia barang-barang tersebut seperti itu kawan-kawan jadi setelah kita berkeling-berkeling ini ya teman-teman karena memang sudah mau jam 12 juga ini dari tadi saya keliling kita cari makanan dulu ya karena kita sudah mau lapar juga ini teman-teman ya kebetulan disini ada pasar apa penjual bakso ya kita singkat disini untuk kemudian mengisi kampung tengah atau perut ya seperti jadi memang di pinggir-pinggir pasar jadi di pinggir-pinggir pasar butung itu banyak penjual-penjual kuliner kemudian di lantai tiga juga itu sebenarnya itu tersedia ada penjual makanan cuman tadi itu saya belum sempat shooting atau belum sempat saya video seperti itu kawan-kawan iya jadi kebetulan makanan kita sudah tersedia ini jadi teman-teman harganya juga cukup meriah ini satu porsi sekitar 15 ribu teman-teman ini bakso kebetulan kita pengen makan bakso kita pesan bakso ini sekitar 4 dan sepertinya kurang lengkap kalau tidak ada es teh manisnya sehingga saya berinisiatif untuk kita pesan teh manis jadi disini sudah cukup tersedia ada penjual bakso kemudian ada penjual teh manis juga seperti itu kawan-kawan bass règit kemudian brukar yang baik displem oh ší ketig sed selamat se baik sampai Hai 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 Apa-apa ya Hai Kecap Aku ngasih kasih kecap Hai 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 Oh iya cocok kan, coba tempel di badan ya? Oh iya cocok, kecil-kecil, tapi kecil kamu sudah besar Ayo jalan lagi Oh iya cocok, kecil-kecil Oh iya cocok! Hi selamat menikmati